Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Graciela Taime, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil di rangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan tenaga kesehatan dikirim ke Kuyawage untuk menangani warga yang sakit akibat kelaparan. Buronan KPK, Bupati Mabramo Tengah, diduga berada di bukota Papua New Guinea. Dua kapal milik Pemprov Papua Barat rusak karena tidak dirawat. Pemerintah Kabupaten Lanijaya mengirim belasan tenaga medis untuk melayani warga yang mulai terserang penyakit akibat cuaca ekstrim. Berupa hujan es yang menyebabkan kekeringan di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya. Belasan dokter dan perawat diterbangkan dari bukota Tio Melanijaya menggunakan pesawat bersama peralatan dan obat-obatan menuju distrik Kuyawage. Mereka akan membantu 548 warga di distrik Kuyawage yang menderita kelaparan dan sakit akibat lahan perkebunan mereka rusak dan gagal panen karena cuaca ekstrim. Pelaksana tugas Sekdang Lanijaya, Tendian Wenda, meminta tenaga kesehatan melayani dengan baik warga di distrik Kuyawage. Karena bencana alam berupa hujan es ini masih akan terjadi selama 3 bulan ke depan. Jadi secara bertahap setelah kekeringan ini terjadi kemudian beberapa 1 bulan ke depan lagi akan turun hujan es. Itu akan menyebabkan semua tanaman yang kering itu dia membusuk di dalam tanah dan bau keluar. Kemudian setelah itu baru tahapan berikutnya itu akan terjadi nyamuk ya. Itu baru berakhir. Jadi itu kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan berturut-turut. Jadi ini terjadi di bulan Juli berarti Agustus sampai dengan September. Itu baru bisa berakhir. Jadi kita waspada di sekitar 3 bulan itu. Tenaga medis diharapkan memfokuskan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak yang terserang penyakit. Selain itu tim kesehatan juga akan melakukan uji lab terhadap air yang dikonsumsi masyarakat di 3 kampung terparah. Yakni kampung Tumbupur, kampung Luarem, dan kampung Uwome. Hendra melaporkan dari Lanijaya, Papua. Kepolisian daerah Papua saat ini tengah membantu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencari keberadaan Bupati Mambramo Tengah Riki Hampagawak yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan. Polisi menduga Riki saat ini sudah berada di kota Port Moresby, ibu kota Papua New Guinea. Direktur SRC Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani mengatakan Riki Hampagawak melarikan diri ke Fanimo, Papua New Guinea melalui jalan tradisional. Ia kemudian menggunakan pesawat komersil menuju kota Port Moresby. Kami memang juga terus melakukan penyelidikan, kemudian kami menerapi informasi sampai sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa yang bersamputan itu kemungkinan besar sudah sampai di Port Moresby, kota PNJ. Memang mode transportasi yang digunakan kalau ke arah sana itu dengan pesawat dan dengan sistem administrasi PNJ sekarang itu memungkinkan penduduk kita itu untuk bisa leluasa menggunakan mode transportasi di PNJ karena screeningnya masih sangat longgar. Menurut Faisal, polisi diminta KPK untuk mencari Riki Hampagawak di seluruh penjuru Papua sejak 6 Juli lalu, karena yang bersangkutan mangkir beberapa kali saat dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan. Riki Hampagawak diduga terseret kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Mabramo Tengah tahun 2013 hingga 2019. KPK telah menggeledah sejumlah tempat milik Riki mulai dari Kabupaten Bekasi, Jakarta hingga Sleman. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Kejaksaan Negeri Mimika memusnahkan 2.600 barang bukti dari 75 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor kejaksaan selasa kemarin. Barang bukti itu merupakan hasil sitaan periode akhir tahun 2021 hingga Juli 2022. Pemusnahan ribuan barang bukti itu dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Timika di Dampingika Polres dan Kepala Pengadilan. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya minuman keras lokal serta minuman keras berlabel namun tidak memiliki izin edar. Seluruh minuman keras itu dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Selain minuman keras, juga terdapat sabu-sabu yang dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam air yang mendidih. Ini merupakan rangkaian kita ya dimana hasil dari penyidikan ya teman-teman penyidik jadi dari polisian, kemudian dari balik-balik pom, dari BNN setelah kita sedangkan kemudian mendapat keputusan dari beliunya dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mimikabah, kemudian ada amunisi biat api kemudian ada minuman-minuman yang butuh banyaknya yaitu perkara yang sudah lama ya nah ini harus segera kita musnahkan beberapa kali memang mendapat sorotan ya bahwa kenapa barangnya banyak sekali ya nih semoga-moga dengan kita musnahkan ini bisa mengurangi barang bukti yang ada ya harus segera selesaikan pemusnahan ribuan barang bukti itu karena kejaksaan pernah disorot dan dikritik karena banyak barang bukti yang masih menumpuk di gudang dari Mimika Papua, Igo Bat Momolin melaporkan satu kapal dan satu perahu cepat milik Pemprov Papua Barat terpaksa harus berlabuh untuk sekian lama di pelabuhan Sorong karena mengalami kerusakan mesin kedua aset milik Pemda itu dibiarkan teronggok di pelabuhan Kelalin kapal motor West Papua Cruiser rusak sejak tahun 2019 dan praktis selama itu pula kapal ini tidak bisa digunakan sama sekali hal yang sama juga terjadi pada perahu cepat Pacific Raider yang selama beberapa tahun menjadi bangkai karena rusak parah Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau yang menemukan kedua kapal ini mengatakan kerusakan terjadi karena kapal tidak dirawat ini aset negara tapi juga aset pemerintah kita di provinsi Papua Barat baik provinsi maupun kota tapi juga aset masyarakat karena dengan kapal ini kalau dia berfungsi kita bisa melakukan mobilitas menengok melihat saudara-saudara kita yang ada di kepulauan itu peruntukannya itu terjadi emergensi misalkan ini kapal memiliki kekuatan kecepatan yang cukup signifikan bisa kita evakuasi bisa kita bantu dan lain sebagainya itu kepentingannya jadi saya pikir itu sebagai pejabat Gubernur saya akan apa undang para pihak dan nanti melihat mereka paparkan semua hal yang berkaitan dengan kepentingan peruntukan daripada kapal ini mudah-mudahan kita bisa aktifkan dia kembali hidupkan dia kembali yang bisa melayani kita semua dalam rangka mengerjakan berbagai tugas-tugas penting ke depan jadi saya pikir kita harus apa perbaiki dengan cepat kapal ini mudah-mudahan teknisi dan mekaniknya dari Tangerang atau Jakarta dalam waktu cepat ini sudah bisa tiba di sini dan nanti kita elaborasi bersama untuk percepat perbaikan ini kedua kapal itu dibeli pada tahun 2012 di Tangerang, Banten dan tiba di Sorong tahun 2013 kapal ini sangat membantu tugas dan pekerjaan baik pemerintah maupun masyarakat dinas perhubungan akan mendatangkan teknisi dari Tangerang untuk memperbaiki kedua kapal itu agar bisa digunakan kembali khususnya untuk pendistribusian surat suara pada pilkada serentak tahun 2024 Rian Tonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat cinta tidak selalu berakhir di pelaminan hal itulah yang dialami 12 pasangan calon pengantin di Merauke keinginan mereka kandas di kantor urusan agama Merauke karena seluruh pasangan pengantin masih di bawah umur atau belum dewasa rata-rata 12 pasang calon pengantin ini belum berusia 19 tahun yang merupakan usia minimal untuk menikah sesuai prosedur kita akan buat penolakan ke pengadilan agama nanti di pengadilan agama melaksanakan sidang setelah putusan dari pengadilan agama mereka bawa putusan itu kembali ke KWA baru kita bisa mendaftarkan catin yang dibawa umur tadi untuk menikahkan dan legal sudah sesuai prosedur yang berlaku selama ini jadi prosedurnya kita memeriksa dari usia catin ketika usianya belum mencukupi 19 tahun maka kita akan buat penolakan dari kantor urusan agama ke pengadilan agama Kabupaten Merauke untuk bulan Januari 2 pasang Februari juga 2 pasang bukan 2 pasang tapi 2 orang 2 orang yang dibawa umur bulan Maret itu 4 orang bulan April, Mei kosong bulan Juni 2 orang dan bulan Juli 2 orang itu rata-rata usia di bawah 19 tahun itu antara 16 sampai 18 tahun itu kurang dari 19 tahun maka kita prosedur dan kita buat penolakan KWA Merauke menghimbau pasangan muda agar berpikir panjang untuk masuk ke jenjang pernikahan karena tidak jarang pernikahan di usia muda berakhir dengan perceraian karena persoalan ekonomi dan faktor usia yang belum matang dan dewasa Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua Penyebaran DPD di Merauke mulai menurun Pekan lalu warga yang terjangkit DPD sempat mencapai puluhan orang namun hingga selasa kemarin hanya tersisa 2 orang yang masih terbaring di rumah sakit Dinas Kesehatan Merauke berusaha menekan penyebaran DPD dengan himbawan serta fogging atau pengasapan warga diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan agar wabah ini tidak meluas dan merenggut korban jiwa Setelah kita yang diperlukan intervensi pengenalian seperti sosialisasi untuk bergerakan perang serta masyarakat dalam pemeran sesentahan nyamuk kemudian jika fogging para tempat-tempat yang melaporkan ada kasus kita lihat bahwa tren kasus sudah menurun artinya dari minggu sebelumnya minggu 30 kemarin 19 kasus laporan minggu 31 yang baru kita lewati sudah tinggal 2 kasus untuk mengantisipasi agar tidak menyebar lagi seperti apa dari linkage sendiri surveillance kita kan harus terjalan kemudian yang kita harapkan memang peran serta masyarakat dalam menganggap pemberantasan secara nyamuk kita ketika ada laporan kasus pasti kita intervensi salah satunya dengan fogging karena itu untuk bunuh nyamuk dewasa untuk menekan penularan lebih lanjut atau untuk kita kendali tetapi peran serta masyarakat dalam pemberantasan nyamuk itu penting kedati menurun Pemda Merauke tetap mengantisipasi penyebaran DPD seiring perubahan cuaca dinas kesehatan menghimbau warga agar tetap waspada dan segera ke rumah sakit bila merasakan tanda-tanda terjangkit DPD seperti lemas nyari pada perut muntah dan kaki serta tangan terasa dingin Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke Papua hingga saat ini masih banyak warga di Merauke yang ingin divaksin COVID-19 mereka mendatangi sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin dosis 1 maupun 2 sebagian besar warga yang terlambat divaksin itu karena takut setelah mendengar pemberitaan yang menyebutkan vaksinasi COVID-19 justru berbahaya bagi kesehatan mau vaksin terus dibatalkan iya atau baru kali ini baru mau vaksin di pasar sudah ambil formulir juga tapi ya tahu tensi ku tinggi jadi tunda ya iya tunda vaksin pertama ibu kenapa baru mau vaksin pertama ibu ulang lagi kalau punya peraturannya kalau sudah 6 bulan disuruh ulang lagi tapi pada waktu itu tidak ada penyakit yang menyatai ibu tidak ada ya jadi baru kali mau senti vaksin pertama ya tim dokter di salah satu klinik sejauh ini tetap melayani vaksinasi terhadap warga yang baru pertama kali divaksin di klinik saat ini masih banyak yang mendaftar untuk vaksin 1 banyak yang vaksin 1 itu karena kalau ada yang lanjut usia biasa yang awal-awal mereka mau vaksin terkendala biasa dengan tekanan darahnya nah itu sekarang juga mulai sudah mulai vaksin 1 juga banyak terus yang berikutnya yang mau berangkat yang mau berangkat juga yang masih vaksin 1 juga banyak terus berikutnya yang drop out juga masih banyak drop out mungkin waktu pertama-pertama kita tanyakan kendalanya apa sampai lebih dari 6 bulan baru datang vaksin lagi katanya lupa begitu alasan alasan seperti itu ya ya vaksinasi dosis 1 dan 2 di Merauke sudah mencapai 95% angka ini merupakan yang tertinggi di Papua namun untuk vaksinasi boster baru mencapai 20% atau sekitar 20 ribu warga dari target 100 ribu orang Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua penjabat Bupati Mapi dan Ikatan Motor Indonesia atau IMI turun ke jalan membagi-bagikan 2 ribu bendera merah putih kepada warga untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia mereka menempuh perjalanan sejauh 20 km dengan sepeda motor untuk membagi-bagikan bendera di kampung-kampung penjabat Bupati tampak bersemangat konvoy melintasi jalan ke kampung-kampung terpencil untuk bertemu dan meminta warga agar mengibarkan bendera merah putih kegiatan ini merupakan gerakan nasional pembagian 10 juta bendera merah putih yang dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di negara Republik Indonesia semoga penyerahan bendera merah putih ini kepada seluruh masyarakat dapat meningkatkan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara dan juga memupuk rasa persaudaraan solidaritas persatuan persatuan angsa terutama kepada adik-adik kita anak-anak SD SMP sehingga rasa cinta tanah air tetap kita pupuk sejak ini dan kita bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia di atas tandang Papua untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan Bupati meminta seluruh warga di setiap kampung mengibarkan bendera merah putih dari MAPI Igo Batmomolin melaporkan Pemerintah Kabupaten Merauke menggelar turnamen sepak bola usia 23 se Papua Selatan Turnamen dibuka selasa kemarin oleh Bupati Merauke dengan melakukan tendangan pertama Pertandingan perdana Persibodi asal Bovendigul melawan tim asal Kabupaten Merauke yakni Bolem 98 di Stadion Katalpal Turnamen itu digelar di tiga stadion mulai dari pembukaan di Stadion Katalpal dan dua stadion lainnya di babak 16 besar hingga final pada 4 September mendatang Kompetisi itu digelar untuk meramaikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 serta menjaring bibit pemain muda sepak bola untuk bergabung dalam tim Persimer atau Persatuan Sepak Bola Merauke yang bakal berlagah pada Liga 3 Tahun kita melibatkan 32 tim yang berbagi dalam 8 pool dan yang saat ini bertanding pertama yaitu Bolen 98 melawan Persibodi Bovendigul tim dari Bovendigul jadi sini setelah pertandingan ini dilanjutkan dicadwalkan sampai dengan tanggal 4 September untuk pelaksanaan final nanti dan menggunakan 3 lapangan untuk kita di Stadion Katalfal kemudian selanjutnya penyisian di lapangan Minimaro Merauke dan lapangan Unus selanjutnya di bawah perempuan final sampai dengan final kita terpusat semua di Stadion Katalfal kembali dan ini akan datang disamping ke-17 Agustus pada rata seleksi untuk tim Persimer di Liga 3 atau Tua dan Korpor Bupati Merauke Romanus Mbaraka meminta para pesepak bola yang bertanding untuk menunjukkan kemampuan terbaik sehingga mata akan tertuju pada pemain yang berbakat Turnamen diikuti 32 tim dari Merauke Asmat Mapi dan Bovendigul seluruh tim terbagi dalam 8 grup dengan masing-masing grup diisi 4 tim yang akan saling berhadapan untuk lolos ke babak selanjutnya Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke Papua Pemirsa informasi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua Saya Gracela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih selamat beraktifitas sampai jumpa Wanyambi Terima kasih Terima kasih Terima kasih